Ini sudah jalan Tuhan, meminta lagi dan memohon lagi, kamu punya anak. Tumpahkan semua perhatian kamu dengan anak kamu yang masih kecil dulu. Luangkan waktu kamu sejenak, beristirahatlah. Temanin anak kamu, keluarga kamu, istri kamu. Ngomongin soal rasa, ya gue baru aja minum kopi yang rasanya manis. Itu karena kopinya atau karena gulanya? Rasa yang pasti kalau manis ya karena kopinya dikasih gula. Padahal kopi itu pada dasarnya adalah pahit. Dikasilah sesuatu yang lebih nyaman di dalam lidah, yaitu gula. Akhirnya kopi menjadi manis dan enak untuk menikmati. Itu kalau gue menikmati kopi harus pakai gula. Tapi beda halnya, dengan orang lain di luar sana, pecinta kopi, mereka benar-benar merasakan kopi itu tanpa dicampur apapun, apalagi gula. Bagi mereka, mungkin untuk menyeruput kopi itu, itu nggak perlu yang namanya gula. Dengan kopinya yang menurut gue, mungkin kita sebagai orang awam yang nggak mengerti yang namanya kopi itu, wah pahitnya minta ampun. Tapi bagi mereka, pas diminum. Kita bisa ngeliat di muka mereka itu, gila manis banget kayaknya ya, padahal kan pahit. Artinya apa? Setiap manusia punya persepsi dan rasa yang berbeda-beda antara manusia satu dan manusia lain. Kebutuhan manusia berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. Gue membutuhkan gula untuk minum kopi. Tapi bagi pecinta-pecinta kopi di luar sana, dia tidak membutuhkan hal lain selain kopi itu sendiri yang dicampur air. Iya kan? Kita bahas ya. Tentang rasa. Kalau ngomongin masalah rasa ya, nggak semuanya bisa kita sama ratakan. Setiap orang mempunyai rasanya sendiri, berbeda-beda men. Kalau buat gue sendiri, apa sih rasa? Kenapa sih lo harus menggunakan rasa atau memakai rasa dalam setiap tindakan dan perbuatan lo? Kalau gue memang mengedepankan rasa dibandingkan dengan logika. Mungkin yang udah kenal sama gue, ah si Randy ini sensitif orangnya. Ya memang begitu. Gue pecinta kopi dengan gula tadi. Gue butuh rasa beda sama orang lain yang minum kopi tanpa gula. Yang gue bilang, mbak, di setiap orang itu punya rasa yang berbeda-beda. Ya itulah gue sensitif. Karena gue melakukan sesuatu itu harus dengan rasa. Walaupun memang logika itu akhirnya mengikuti. Dan tetap harus kita gunakan logika biar kita tidak terjerumus dalam perasaan yang berlarut-larut. Atau yang terlalu berlebihan ya. Balik lagi ke dalam diri gue. Kita ambil contoh misalnya. Gue melakukan sesuatu yang seperti gue bilang tadi mengedepankan rasa dibandingkan logika. Let's say misalkan dalam suatu hal pekerjaan. Gue melakukan dan menjalankan pekerjaan gue dengan rasa. Gue enjoy misalnya di production house gue enjoy sekarang menjadi konten kreator misalnya. Atau gue enjoy menjadi sutradara di balik layar ya dibandingkan gue di depan layar. Enjoy gue sebenarnya di depan layar. Tapi gue menggunakan rasa lagi. Apa sih rasanya? Oke gini kita bahas. Ini sebagai contoh. Gue membangun yang namanya production house RH Entertainment. Dimana isinya itu ada beberapa orang. Karena production house itu butuh tim. Butuh orang banyak disini. Gue tidak bekerja individual. Dimana disini banyak orang-orang yang berharap untuk mendapatkan pekerjaan dari PH ini. Kenapa? Ada A, ada B, ada C, ada D, ada banyak orang disini. Yang berharap kalau emang RH ada kerjaan. Itu orang si A, si B, si C, si D. Akan bisa menghasilkan uang juga. Menghasilkan menambah rezeki. Mendapatkan rezeki. Untuk keluarganya lagi. Dan para orang tua, para anak, para istri yang bekerja disini. Tentu akan mendoakan juga supaya ada rezekinya disini. Supaya mereka bisa mendapatkan nafkah dan rezeki dari sini. Banyak orang-orang yang berdoa untuk PH ini. Dan gue saat menjalankan PH ini. Selalu ada pilihan yang sulit mungkin. Gue dapet tawaran untuk stripping. Sinetron. Terus dapet tawaran film. Yang pada akhirnya. Karena gue melakukan sesuatu dan bertindak sesuatu dengan rasa. Bukan logika. Kalau gue pake logika. Aduh gue butuh duit men. Ah, mudah lah. Ambil deh. Tapi gue melupakan orang-orang disini yang berharap dengan RH Entertainment mendapatkan pekerjaan disini. Yang akhirnya. Kalau gue ambil tuh pekerjaan gue syuting. Misalnya. Gue memperkaya diri gue sendiri. Gue dapet pekerjaan saat itu ya. Ya mungkin pada saat itu gue belum nikah. Pas baru mau nikah lah. Pas udah nikah juga dapet pekerjaan itu kok. Kalau gue ambil nih. Gue memperkaya diri gue sendiri. Yang dapet pekerjaan gue sendiri. Yang dapet keuntungan gue sendiri. Tapi balik lagi. Tapi balik lagi. Itu kalau logika ya. Gue ngedepankan logika. Benar itu. Gak ada salahnya juga lu pake logika. Tapi kalau ini kan karena kita berbicara tentang setiap orang berbeda-beda. Nah kalau gue akhirnya gue pake perasaan. Terserah orang mau bilang bodoh atau apa. Gue merasakan bahwa kalau gue mengambil ini. Gimana nasib yang lain. Gimana yang bergantung pada PH ini. Walaupun mereka mungkin bisa cari pekerjaan di luar sana. Tapi gue yakin dengan rasa yang ada dalam diri gue. Gue yakin. Kalau banyak doa. Dari orang-orang. Yang berharap dengan. Pekerjaan ini. Semakin banyak yang mendoakan. Semakin jalannya dipermudah. Semakin halal yang kita dapat. Semakin baik. Rezekinya semakin berkah. Gue adalah orang mengedepankan yang namanya rasa. Gak ada salahnya juga mengedepankan logika ya. Tapi itu yang gue alamin. Karena ini kan kita di radio rasa. Gue berharap kalian itu bisa menumpahkan dan menuangkan perasaan kalian juga. Sekarang gue menumpahkan perasaan gue dan apa yang gue rasakan. Dan ya ini yang gue rasakan. Tapi akhirnya gue mengorbankan pekerjaan yang lain untuk mempertahankan yang ini. Dan sekarang pekerjaan yang ini pun belum ada jalannya untuk berjalan gitu. Apakah gue menyesal? Tidak. Karena apa? Balik lagi. Gue melakukan semuanya dengan rasa. Gue yakin. Karena pada saat kita melakukan dan menjalankan dengan rasa. Akhirnya tumbuh sesuatu keyakinan. Dimana kita yakin ini sudah jalan Tuhan. Mungkin. Mungkin ya. Pada saat pekerjaan gue ini belum jalan. Dan disini juga belum jalan. Tuhan baik sama gue. Untuk apa? Tuhan baik sama gue. Supaya mungkin gue lebih didekatkan lagi dengan Tuhan. Tuhan minta itu. Ayo Ren. Meminta lagi dan memohon lagi. Terus kemudian. Ayo Ren. Kamu punya anak. Tumpahkan semua perhatian kamu dengan anak kamu yang masih kecil dulu. Luangkan waktu kamu sejenak. Beristirahatlah. Temanin anak kamu. Keluarga kamu. Istri kamu. Itu yang akhirnya gue pikirkan. Walaupun. Kalau pakai logika. Men. Lu butuh kerja. Lu butuh. Nafkah segala macem. Ya. Syukurnya. Ya seperti ini. Ini juga salah satu penghasilan gue. Nafkah gue. Dan pekerjaan yang lain-lain yang sedang kita kejar gitu loh. Tapi memang belum berjalan secara maksimal. Apakah gue mau ambil lagi yang namanya sinetron gitu. Kalau dapat tawaran. Dan itu. Dulu gue tolak. Dan sekarang. Pada saat setelah ditolak. Yang ini belum ada kerjaan. Belum ada lagi yang nawarin gue. Karena Tuhan itu. Lu akan bisa nebak jalan Tuhan. Saat lu dihadapkan dengan dua pilihan. Selalu tuh. Pasti lu di rumah. Atau yang lagi nonton. Pasti pernah ngalamin hal yang sama. Pada saat lu dapat tawaran A. Yang bagus. Lu sedang menjalankan A. Yang bagus. Yang lagi lu jalankan. Tiba-tiba. Si B datang. Menawarkan juga. Lu bingung mau milih yang mana. Akhirnya B lu tolak. Tiba-tiba A nya gak jadi jalan. Itu sering gue rasain. Tapi balik lagi. Dengan rasa. Gue akhirnya mencoba untuk. Menintrospeksi diri. Gue merasakan. Apa sih sebenarnya yang terjadi. Apa sih sebenarnya. Masalahnya. Gue ingin ngajak kalian yang di rumah. Yang di luar sana. Yang lagi nonton ini. Untuk juga bisa ikut merasakan. Apa sih sebenarnya yang terjadi. Kenapa semuanya bisa seperti ini. Dan mungkin kalian juga mengalami hal yang sama dengan gue disini. Pasti ada. Pasti ada. Kenapa sih bisa seperti ini. Pada saat kita melakukan dua pilihan yang sulit. Satu pilihan kita tolak. Dan kita pilih yang ini. Ternyata yang ini gak jadi. Itu pasti kalian pernah memilih. Apa sih sebenarnya. Kenapa sih Tuhan punya rencana seperti ini buat kita. Coba kalian di rumah. Rasakan itu. Apakah mungkin ada kesalahan yang dulu pernah kalian lakukan. Apakah mungkin Tuhan punya rencana. Yang kayak gue bilang tadi. Gue harus lebih dekat sama Tuhan. Dan gue harus lebih dekat dengan keluarga gue dulu. Sama halnya dengan mobil. Mobil itu gak bisa men. Lu gas terus. Misalkan lu dari sini. Lu mau ke Surabaya. Lu gas terus. Butuh berhenti men. Lu harus isi bensin. Gak cukup tuh bensin. Butuh berhenti lu dinginin mesin lu. Kalau olinya habis. Lu isi dulu olinya. Kalau bannya bocor. Lu tambel dulu. Lu servis dulu. Begitu juga dengan. Hati. Pikiran dan badan kita. Dengan tubuh kita. Jiwa kita. Butuh istirahat. Itu yang Tuhan. Mau. Jadi gue mau ngajak kalian disini. Untuk bisa merasakan. Apa yang gue rasakan. Dan gue juga. Ingin merasakan. Apa yang kalian rasakan. Dengan kalian menuliskan komen. Di bawah ini. Atau kalian ceritakan. Apa yang pernah kalian rasakan. Hayalah kita cerita di Radio Rasa. Dan kita. Bersama-sama untuk. Bisa berbagi. Rasa yang. Kita pernah rasakan. Dan kita sedang rasakan. Semoga kalian senang. Dengan konten ini. Dan. Gue yakin. Kalau kalian melakukan apapun. Dengan rasa. Kalian. Akan lebih menemukan. Ketenangan. Dalam diri kalian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.